Intro Publik tanah air akhir-akhir ini dihebohkan dengan kasus kerumunan masa yang terjadi di dalam negeri saat acara-acara konser. Konser boy band asal Korea Selatan NCT 127 yang digelar di ISBS di Tangkrang Selatan 4 November lalu terpaksa diubarkan di hari pertama konser menyusul adanya aksi saling dorong antar penonton yang memicu kericuhan. Aksi saling dorong diawali saat personel NCT 127 melempar bola bertanda tangan ke penonton. Aksi saling dorong pun terjadi hingga pembatas di Festival Satu Ciaroboh dan kurang lebih 30 penonton pingsan saat berdesakan perebut bola. Sebelumnya pada 29 Oktober polisi menghentikan festival musik berdendang bergoyang yang berlangsung di Istora Senayan. Dalam permohonan izin keramaian ke Polres Metro Jakarta Pusat sebanyak 3.000 penonton. Nyatanya penyelenggara justru menjual tiket melebih kapasitas bahkan penonton yang masuk berjumlah lebih dari 20.000 orang. Kapasitas yang berlebihan membuat penonton saling berdesakan hingga pingsan. Bercermin dari beberapa kasus tersebut pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan aturan baru salah satunya terkait penyelenggaraan konser. Aturan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Nomor E Strip 1963 Garis Miring PW Garis Miring 01.02 Tahun 2022 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 1 COVID-19 pada sektor usaha pariwisata. Aturan baru tersebut diantaranya pembatasan pengunjung maksimal 70% jam operasional mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat hingga 24 waktu Indonesia Barat melengkapi surat rekomendasi Satgas COVID-19, melengkapi tanda daftar pertunjukan temporer, memiliki izin keramaian dari kepolisian, penggunaan aplikasi peduli lindungi untuk masuk ke arena konser, menyiapkan alur kedatangan dan kepulangan pengunjung, menyiapkan layout tempat konser, dan yang terakhir sistem payment gateway pada proses transaksi dan registrasi tiket. Terima kasih telah menonton!